Kita ke Jambi, Asniati. Pensiunan guru TK batal mengembalikan uang gaji dan tunjangan sebesar 75 juta rupiah kepada negara. Pemerintah Kepatian Mwaruh Jambi menyebut ada miskomunikasi antara dinas dan lembaga terkait berkas pensiunan Asniati. Wajah Asniati berubah cerah ketika mendapat telepon yang memberikan informasi bahwa berkas pensiunnya sedang diurus dan diperbaiki. Guru TK yang telah mengabdi 40 tahun itu tadinya harus mengembalikan uang gaji dan tunjangan 2 tahun terakhir sebesar 75 juta rupiah karena tercatat telah pensiun sejak 2022. Sementara dalam 2 tahun terakhir, Asniati masih aktif mengajar dan menerima gaji dan tunjangan. Asniati menangis haru setelah dirinya dinyatakan batal mengembalikan uang kepada negara. Saya sangat berterima kasih kepada semua pihak dan media yang sangat mendukung saya dan mensupport saya, membantu saya, terutama kepada teman juga seperjuangan dengan adanya masalah saya ini. Jangan sampai terjadi lagi. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, menyoroti kasus Asniati seorang pensiun guru taman kanak-kanak di Sungai Bertam, Kecamatan Jambi, luar kota Kepatian Moro Jambi yang diminta untuk membalikan uang gaji dan tunjangan senilai 75 juta kepada pemerintah. Edi Purwanto menilai, uang gaji dan tunjangan yang diterima Asniati adalah hak dirinya karena selama tahun 2022 dan 2023, Asniati masih melakukan aktivitas belajar-menajar anak-anak di sekolah tersebut. Dengan tegas, Edi Purwanto meminta Asniati untuk tidak mengembalikan uang tersebut dan dirinya meminta pemerintah Kabupaten Moro Jambi bertanggung jawab terhadap kasus ini. Edi juga minta Pemkap Moro Jambi mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Moro Jambi berkaitan dengan pendataan guru. Yang pertama kita pastikan guru itu tidak salah, yang salah pemerintah daerah. Lalu itu saya berharap pemerintah daerah segera menggunakan langkah-langkah yang konstitusional, yang sampai nenek itu mengembalikan uang sebanyak 75 juta lagi. Kalau memang misalnya ternyata itu tidak bisa, saya siap untuk mengembalikan uang itu 75 juta untuk membantu guru itu. Karena guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Untuk mengetahui informasi terkini mengenai kasus ini, kita sudah terhabung dengan jurnalis Kompas TV Ratna Sari. Selamat pagi Ratna, apakah Asniati masih harus mengembalikan uang 75 juta kepada pemerintah? Selamat pagi Pak Sri, dapat saya sampaikan mengenai kasus Ibu Asniati. Selamat pagi, sempat ramai jadi pembincangan, seorang guru taman kanak-kanak diminta mengembalikan uang gajian penjangan selama 2 tahun terakhir, sejumlah 75 juta rupiah kepada negara. Pertama, untuk Mas Asniati, saat ini Asniati tidak perlu mengembalikan uang penjangan dan gaji selama 2 tahun terakhir, karena saat ini BKD bersama DPR dan Pemkap Moro Jambi sedang melakukan audiensi bersama BKN di Palembang untuk membahas dan mencarikan solusi untuk masalah Asniati. Dari hasil audiensi tersebut, menurut keterangan dari Kabupaten Kejantraan BKD Kabupaten Moro Jambi, mereka sedang mengusahakan bagaimana Asniati bisa pensiun di usia 60 tahun. Saat ini Asniati, terkait dengan status bekerja atau tidak, saat ini Asniati sudah diuruskan untuk berkas pensiunnya. Karena masalah ini masih kisru, jadi sementara ini Asniati tidak perlu untuk melakukan kegiatan belajar-mengajar di sekolah, di TK Negeri 3, Sungai Bertam, Kecamatan Jeluko, Kabupaten Moro Jambi. Semantai itu menurut keterangan dari pejabat Bupati Kebupaten Moro Jambi, Radha Najmi, mereka mengatakan bahwa kasus yang menimpa Ibu Asniati itu merupakan miskomunikasi antara dinas sama pihak yang mengurus berkas pensiunan Asniati. Menurut mereka, saat ini mereka sedang melakukan perbaikan administrasi, bahkan mereka sudah melakukan audensi bersama BKD, dikumpulkan dan menanyakan mengapa Asniati berkasnya bisa seperti ini. Begitu, Pak Jeri. Ya, Radha. Apakah status Asniati saat ini masih aktif bekerja ataukah benar-benar sudah pensiun? Saat ini statusnya masih bekerja namun tidak aktif. Pernama, anak-anak masih libur. Yang kedua, karena masalah ini belum tahu ujungnya. Karena Asniati sudah berkasih 60 tahun, sudah masanya pensiun. Namun, untuk bekas pensiunnya pasti diurus dan dicarikan solusi bersama oleh Pemkap Moro Jambi. Begitu, Pak Jeri. Untuk saat ini dari pihak Pemda, apakah sudah ada klarifikasi, Radha? Saat ini, Pemda sendiri belum ada, secara resmi belum ada keterangan resminya. Namun, ketika didostopkan, penjabat bupati mengatakan bahwa masalah ini hanya adalah miskomunikasi antara dinas dan sama pihak terkait yang ngurus berkas Asniati. Begitu. Ya, terima kasih, Radha Sari, atas laporan Anda dari Moro Jambi. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Yang saudara sempat diminta mengembalikan gaji dan tujuanan lebih dari 75 juta rupiah, seorang pensiunan guru TK asal Moro Jambi kini bisa bernafas lega. Pasalnya, permintaan itu kemudian dibatalkan setelah kesalahpahaman terkait status kepegawaian dan usia pensiunnya telah diselesaikan. Asniati, seorang guru Taman Kanak-Kanak di desa Sungai Bertam, Kabupaten Moro Jambi, yang sudah pensiun, kini merasa lega setelah mendapat kabar bahwa dirinya tak perlu mengembalikan uang gaji dan tunjangan yang diterimanya selama dua tahun terakhir. Sebelum ya, ya diminta untuk mengembalikan gaji dan tunjangan sebesar lebih dari 75 juta rupiah, karena usia pensiunnya tercatat 58 tahun. Sedangkan saat ini ia berusia 60 tahun. Badan kepegawaian daerah Moro Jambi menganggap ada kelebihan bayar gaji selama dua tahun. Akhirnya masalah ini mendapat titik terang. Ketika Kepala Dinas Pendidikan Moro Jambi, Firdaus, menggabarkan bahwa tidak perlu ada pengembalian uang. Asniati pun berharap tidak ada rekannya yang mengalami masalah serupa. Jangan sampai terjadi lagi kepada teman-teman yang lain, cukup sama saya saja, karena bukanlah merasa sakit rasanya kalau terjadi kepada teman-teman saya. Penjabat Bupati Kabupaten Moro Jambi, Raden Najmi, menyebut terjadi kesalahpahaman dalam masalah yang menimpa asniati. Miskomunikasi antara para pihak yang mengurus tentang guru, mulai dari Dinasnya, BKD. Karena ada ketentuan bahwa kalau jabatan fungsional umum itu memang 50 tahun, tapi kalau jabatan fungsional guru 60, nah ibu ini terdaftar masih sebagai fungsional umum. Menurut penjabat Bupati Kabupaten Moro Jambi, perbaikan data kepegawaian asniati kini telah dilakukan. Ratna Sari, Kompas TV, Jambi Saudara Kompas Pagi akan hadirkan informasi penting dan menarik lainnya usia jeda, salah satunya seorang pemuda di Jakarta Timur mengadu ke polisi setelah diduga menjadi korban, penyiksaan, dan penyekapan. Terima kasih telah menonton!